Tetangga kamu semakin kepanasan ya melihat kebaikan-kebaikan yang terus terjadi di dalam diri kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Rayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading Tetangga kamu ini semakin kepanasan Melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam posisi diri kamu Nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan lihat apa teman-teman, sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Nah seperti apa yang akan muncul Di pohon yang pertama, secara personal memang kamu disini juga terus merasakan Ada berbagai macam kebaikan-kebaikan yang terus terjadi Di dalam diri kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam beberapa waktu ke depan Di dalam diri kamu dan juga di dalam keluarga kamu Juga terus merasakan adanya beberapa kebaikan-kebaikan yang terjadi Sehingga bisa dikatakan dalam kondisi usaha Pekerjaan, keuangan Kamu juga bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang cukup positif Dan disini ada kartu pertama tadi Secara personal kamu terus mendapatkan segala situasi-situasi yang baik dan juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi Yang positif yang ada di dalam kondisi diri kamu Dan kemudian juga memang kamu dalam kondisi finansial pun juga terus merasakan Adanya beberapa peningkatan-peningkatan yang terjadi Ada peningkatan inilah, ada peningkatan itulah Dan juga ada beberapa peningkatan-peningkatan yang lainnya Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini kamu juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas gitu loh Karena memang dalam kondisi saat ini kamu juga terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang terus membaik Peningkatan finansial kamu cukup sempurna Dan disini tetangga kamu tahu terkait dengan posisi peningkatan yang terjadi Dalam diri kamu saat ini Sehingga mereka pun juga mohon maaf saat ini iri Dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kondisi kerezikian kamu Padahal rezik kamu ini membaik bukan karena mereka Tapi karena kerja keras yang kamu lakukan Tapi ya memang sudah tapiat mereka seperti itu Jadi ya sepertinya mereka pun juga iri Dengan posisi kebaikan-kebaikan yang ada Di dalam kondisi finansial kamu Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah Mereka itu sakit hati gitu loh dengan kamu Artinya apa? Mereka dalam situasi saat ini memang juga tidak ada angin Tidak ada hujan Mereka itu sakit hati bukan karena kesalahan kamu Tapi justru karena kebaikan kamu Semakin kamu terus mendapatkan kebaikan Mereka justru malah semakin merasakan sakit hati Nah inilah sebenarnya yang menimbulkan adanya beberapa cekcok Ataupun mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri mereka terhadap diri kamu Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini ya memang situasinya seperti ini Kondisi yang muncul Mereka tidak dalam kondisi yang baik-baik saja dalam keuangannya Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dalam usaha dan juga pekerjaannya Sehingga apa? Mereka membandingkan Membandingkan diri mereka dengan diri kamu Sehingga ya Pak Yang ada adalah rasa iri Rasa jengkel Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Dan kemudian juga memang kalau bisa dikatakan saat ini Yang terus terjadi adalah Mereka juga terus-menerus mendapati beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Sehingga Pak Mereka membandingkan kehidupan mereka dengan Dengan kehidupan kamu Sehingga dengan pembandingan seperti ini Memang ya akan mengakibatkan mereka justru lebih terfokus kepada diri kamu Bukan fokus kepada masalah mereka Nah ini sebenarnya salah Tapi memang mereka sudah melakukan ini dalam beberapa waktu yang lalu Jadi apa? Mereka sibuk mengurusi kamu Dan malah melupakan urusannya sendiri Sehingga inilah yang mengakibatkan terjadinya Adanya beberapa masalah-masalah dalam diri mereka yang belum terselesaikan Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Mereka terus sakit hati dengan rezeki kamu yang terus lancar Nah ini kan lucu gitu loh Rezeki-rezeki kamu kok kenapa mereka yang ribet gitu loh Kenapa kok mereka yang sewot gitu loh Jadi memang dalam situasi saat ini Semakin kamu mendapatkan rezeki yang baik Semakin kamu mendapatkan rezeki yang lancar Mereka itu semakin sakit hati Mereka semakin iri dengan kamu Sehingga penyakit hatinya mereka itu cukup permanen Sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini Ya memang dalam kondisi yang harus dipahami juga mereka Dalam satu fase mereka dalam satu kondisi yang memang juga seharusnya bisa untuk lebih diperhatikan juga Terkait dengan posisi yang muncul Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya Dalam keadaan saat ini kamu juga tidak usah terlalu khawatir Kamu juga tidak usah terlalu takut juga dengan apapun yang mereka lakukan Memang juga mereka ini juga masih akan memberikan fitnah kepada diri kamu Ada fitnah inilah Ada fitnah itulah Dan juga ada beberapa fitnah-fitnah yang lainnya Sehingga kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan Keadaan-keadaan yang muncul Walaupun memang juga ada beberapa fitnah-fitnah yang terjadi Tapi kamu juga harus bisa untuk lebih kuat Untuk menghadapi segala situasi yang terjadi Karena apa? Dengan kamu bisa untuk lebih kuat dengan beberapa situasi yang terjadi Tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang baik yang akan ada di dalam diri kamu Dan ingat Kamu juga tidak usah terlalu takut Terkait dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena apa? Ketika ada beberapa ketakutan-ketakutan yang muncul Ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi Tentu nanti sudah malah akan menimbulkan situasi yang kurang baik Yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Dalam kondisi yang berikutnya adalah saat ini Memang biarkan saja Mereka setingkah-tingkahnya mereka dibiarkan saja Yang terpenting adalah Kamu juga masih bisa untuk lebih terfokus dan juga merasakan Adanya beberapa hal baik yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan apapun yang terjadi Kamu juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan Karena ketika terjadi kekhawatiran yang terlalu berlebihan Tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang kurang bagus pada diri kamu Dan biarkan saja mereka seperti itu Yang terpenting Kamu juga terus bisa untuk merasakan Kebaikan demi kebaikan yang ada Di dalam diri kamu saat ini Dan apapun yang saat ini terjadi Memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi diri kamu Terbaik memang dalam situasi saat ini adalah Kamu harus bisa untuk lebih sabar Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Tidak usah terlalu khawatir Dan juga tidak usah terlalu takut Dengan beberapa masalah-masalah yang muncul Sebaiknya memang kamu juga harus bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Secara keseluruhan dan apapun yang terjadi Bersyukur situasi kamu juga terus diangkat derajatnya Dan kamu terus merasakan Adanya hal-hal yang baik yang sempurna Di dalam posisi diri kamu Jadi ya kurang lebih seperti ini Situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman yang beruntung Menemukan video ini Terima kasih